selamat menikmati Dalam pelaksanakan suatu organisasi, hubungan internal dan eksternal sangat berpengaruh pada perusahaan Public relation perusahaan harus bisa melaksanakan komunikasi dengan baik Agar terjadi suatu jalanan kerja yang baik dan publik pun mendapat pemahaman tentang perusahaan tersebut Setelah itu, sebuah perusahaan, restoran cepat saji McDonald adalah suatu bahan penelitian untuk diteliti Apakah public relation perusahaan mereka tersebut sudah melakukan strategi-strategi public relation tertentu? Masalah yang terdapat pada perusahaan ini Yang akan peneliti analisis yaitu dilihat dari kacamata Peneliti apakah strategi yang mereka gunakan sudah terlaksana dan bagaimana pengaruhnya terhadap stakeholder Dan bagaimana cara mereka melaksanakan strategi tersebut Dalam penelitian ini diharapkan mendapatkan jawaban-jawaban yang spesifik dan jelas Atas apakah strategi public relation yang digunakan oleh perusahaan tersebut telah dilakukan dengan benar Dan apakah strategi tersebut efektif atau tidak guna menciptakan citra perusahaan yang positif Atau juga image yang baik dan mendapatkan God Will di mata publiknya Untuk tujuan penelitian Peneliti bertujuan untuk mengetahui strategi perencanaan perusahaan waralaba McDonald Surabaya Dalam membuat keputusan sasaran dalam rangka meminah hubungan dengan stakeholder Untuk mengetahui strategi perencanaan corporate public relation perusahaan waralaba McDonald Surabaya Dan melakukan identifikasi hal layak penentu dalam rangka meminah hubungan dengan stakeholder Di sini alur berpikir Pemilihan dan analisis masalah yang akan diteliti yang pertama yaitu penentuan pokok masalah Yang kedua studi pusaka untuk menambah referensi Yang ketiga riset lapangan untuk mengumpulkan data-data Terus yang kedua yaitu penentuan metodologi penelitian Dalam metode ini menggunakan deskriptif Selanjutnya yaitu pengumpulan data Pengumpulan data peneliti yaitu mewawancarai Yang kedua berobservasi Setelah itu kajian dokumen dan studi pusaka Selanjutnya pengolahan data Setelah itu analisis dan hasil penelitian Yang terakhir yaitu penarikan kesimpulan dari hasil sebuah penelitian Tinjuan pustaka Tujuan public relations secara universal yaitu untuk menciptakan Memelihara dan meningkatkan citra yang baik Dari organisasi kepada publik Yang disesuaikan dengan kondisi-kondisi daripada publik yang bersangkutan Dan memperbaikinya jika citra itu menurun Empat prinsip dari tujuan public relations diantaranya Menciptakan citra yang baik Yang pertama Yang kedua memelihara citra yang baik Yang ketiga meningkatkan citra yang baik Yang terakhir memperbaiki citra jika citra organisasi itu menurun Disini peneliti menjelaskan tentang tugas public relations Tugas public relations sehari-hari adalah sebagai berikut Yang pertama Menyelenggarakan dan bertanggung jawab atas apa yang disampaikan secara lisan tertulis melalui tampilan visual maupun dengan publik sendiri Yang kedua memonitor Merekam Mengevaluasi tanggapan serta pendapat umum atau publik Yang ketiga memperbaiki citra atau image organisasi itu sendiri Yang keempat mempertanggung jawabkan sosial Dimana public relations merupakan instrumen atau bertanggung jawab terhadap semua kelompok yang berhak terhadap tanggung jawab tersebut Yang kelima melaksanakan komunikasi persuasif yang timbal balik kepada publik Selanjutnya yaitu agak stakeholder mengakui produk atau jasa suatu perusahaan dapat diakui di dunia bisnis Yaitu dengan melakukan pendekatan dimana seseorang public relations yang bekerja pada corporate public relations menjalankan tugasnya Yakni menjaga kepuasan para stakeholder termasuk pemegam saham dan pemerintah Lebih jauh lagi corporate public relations bertanggung jawab terhadap penjagaan dan pemecahan krisis yang dapat mematikan perusahaan Pekerjaan-pekerjaan ini membutuhkan kedekatan corporate dengan pemimpin puncak dan memerlukan dukungan penuh dari pemimpin puncak Di Indonesia dalam hal ini adalah pemegang saham mayoritas Disinilah potensi suatu perusahaan akan dilihat Dan peneliti pun meneliti dengan menggunakan strategi corporate public relations yaitu planning strategi Atau strategi perencanaan public relations Untuk strategi ini mempertanyakan bagaimana meliputi keputusan sasaran dan tujuan program agar tetap pada sasaran dan tujuan perusahaan itu pun dapat terlaksana melakukan identifikasi hal layak menentu Disini sama dengan pihak-pihak stakeholder seperti pemerintah, komunitas, konsumen atau klien Dan terakhir dengan identitas corporate dan bank Kemudian menetapkan kebijakan atau aturan apa yang akan digunakan dalam strategi perencanaan dalam perusahaan Waralaba McDonald Runggut Surabaya ini Dan memutuskan strategi yang akan digunakan yang harus diuraikan pada setiap stakeholder Dalam metode penelitian ini, sang peneliti menggunakan metode yaitu peneliti kualitatif Terus teknik pengolahan datanya Ada pun peneliti yang menggunakan dalam pembahasan ini adalah wawancara Wawancara dilakukan dengan staff corporate public relations McDonald Runggut Surabaya Yang ketiga observasi Yang terakhir studi kepustakaan Dan selanjutnya untuk teknik pengolahan data Dalam penelitian ini, teknik pengolahan data dengan mengkategorikan hasil-hasil wawancara dan observasinya Kemudian peneliti menganalisis hasil yang akhirnya dapat terlihat hasil penelitian Setelah itu, setelah semua didapat Peneliti tersebut menarik kesimpulan Sehingga dapat jelas bahwa bagaimana strategi perusahaan untuk menarik minat stakeholder itu berjalan dengan baik Terima kasih presentasi dari saya Semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!